Pengurusan Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik meluncurkan IPASTOR atau Ikatan Pengusaha Aisyah Store yang bertempat di Jalan Jawa GKB Gresik, Jawa Timur. Untuk dapat melayani anggota persyarikatan, ketua pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik bersinergi dengan ketua majelis ekonomi pimpinan daerah Kabupaten Gresik membuka toko dengan nama IPASTOR. IPASTOR ini dibuka untuk memberdayakan warga dan anggota persyarikatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah dengan dibukanya IPASTOR kita bisa berbelanja di sini. Mudah-mudahan IPASTOR ini nanti semakin sukses dan banyak dikunjungi oleh anggota Aisyah maupun warga-warga sekitar sini. Terima kasih. Ifah Nurdiani selaku ketua majelis ekonomi menyampaikan bahwa IPASTOR ini tidak hanya untuk kalangan atau anggota Muhammadiyah saja. IPASTOR ini dibuka untuk warga sekitar juga. IPASTOR ini adalah dibuka untuk sebagai pemberdayaan masyarakat dan bukan sebagai mencari keuntungan saja. Otomatis untuk harga kita adalah harga yang bisa untuk bersaing dengan di tempat-tempat yang lain. Dan harga kami adalah harga-harga insya Allah juga harga keumatan sehingga bisa dirasakan oleh semua kalangan baik dari kalangan bawah sampai atas. Dan kami juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota terutama untuk anggota-anggota kami dan kami juga membuka untuk secara umum masyarakat umum yang ada di luar. Untuk program Ramadan ini harapan kami dari persyarikatan itu bisa memberikan support sehingga bisa memberikan income yang baik di toko kami. Sedangkan Uswatun Hasanah, Ketua PDA Kabupaten Gresik menyampaikan berharap bisa memberdayakan produk-produk yang ada di cabang dengan keunggulan masing-masing cabang untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Alhamdulillah IPASTOR melangsungkan launching ya. IPASTOR itu adalah ikatan pengusaha isyah di mana IPASTOR ini didirikan dengan harapan pertama kita bisa memberdayakan produk-produk yang ada di cabang dengan keunggulan masing-masing kemudian dari produk-produk yang dari cabang itu bisa kita pasarkan, kita bisa kenalkan dan dengan harapan bisa dikembangkan sebagai pemberdayaan ekonomi perempuan. Oleh karena itu, dari IPASTOR ini sangat berharap untuk ada partisipasi dari cabang tidak hanya pada produknya tetapi juga kita berharap IPASTOR ini menjadi sentral perbelanjaan khusus persyarikatan terutama menjadi sebuah kewajiban barangkali kita sudah waktunya untuk beralih dari belanja ke tetangga menjadi belanja ke tempat kita sendiri. Dengan di-launchingnya, IPASTOR ini diharapkan bisa menambah kreativitas perempuan atau kader Aisyah dan nasihatul Aisyah di Kabupaten Gresik Irma Sonia, Saiful Arif, memberitakan dari Gresik, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!